Intro Jadi kali ini kita akan membahas mengenai ilmu yang tidak dipelajari dalam menerapkan bioteknologi Sebelum kita mengetahui ilmu yang apa aja dipelajari dalam bioteknologi, kita harus mengetahui bioteknologi itu sendiri Jadi bioteknologi adalah penerapan prinsip-prinsip dari ilmu biologi dan rekayasa untuk menghasilkan suatu produk atau jasa Dengan menggunakan mikroorganisme sebagai agennya Nah untuk melaksanakan bioteknologi atau menghasilkan produk atau jasa dari bioteknologi ini kita membutuhkan beberapa ilmu yang berasal dari bidangnya Contohnya disini adalah genetika, biologi sel, biokimia, dan mikrobiologi Dimana komponen dari ilmu ini, dari bidang biologi ini biasanya merujuk pada bioteknologi modern Jadi bioteknologi nanti terbagi menjadi dua jenisnya, ada yang modern dan konvensional Nah yang berasalkan dari bidang biologi lain, ini biasanya merujuk ke bioteknologi modern Ada pun ciri-ciri dari bioteknologi tersendiri itu adalah adanya agen biologi Jadi karena kita menggunakan agen biologi yaitu mikroorganisme Dimana mikroorganisme ini diproduksi untuk menghasilkan enzim dan dari mikroorganisme tersebut Lalu yang kedua adalah penggunaan agen biologi itu menggunakan metode tertentu Jadi untuk menghasilkan produk yang bagus ada teknik tertentu dan metode tertentu Untuk menghasilkan produk yang hasilnya akurat dan bagus Lalu yang ketiga adanya produk atau jasa turunan dari proses penggunaan tersebut Jadi hasil dari bioteknologi ini nanti adanya produk atau jasa turunan Nah yang kita bahas adalah jenis bioteknologi secara singkat Jadi bioteknologi tadi terbagi dua, ada konvensional dan ada modern Dimana yang konvensional ini teknik rekayasanya itu sederhana Jadi masih dalam tingkat yang terbatas Jadi untuk menghasilkan bioteknologi konvensional ini sangat mudah Karena teknik rekayasanya ini masih dalam tingkat yang terbatas Contoh misalnya pada bidang makanan Yaitu tempe Tempe ini menggunakan mikroorganisme Rhizopus orizae Jadi Rhizopus orizae ini adalah jamur ya Sehingga membentuk menjadi tempe Terus ada lagi kecap Kecap berasal dari mikroorganisme Asperilus Wenti Terus lalu ada yogurt 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 ini berasal dari Lactobacillus Bucaricus Dimana tekniknya ini masih sederhana ya Jadi mikroorganismenya dicampurkan ke dalam bahan makanan tersebut Sehingga disebut sebagai bioteknologi konvensional Karena bisa diproduksi Karena masih mudah tingkatnya terbatas Tapi kalau modernnya ini Dia sulit ya Jadi penerapan dari bidang ilmu yang di atas Lalu menggunakan teknik rekayasa Dimana teknik rekayasanya ini Menggunakan teknik rekayasa tinggi Tinggi atau penggunaan lab yang canggih Serta terarah Jadi gak bisa sembarangan ya Kalau modern ya harus berdasarkan prinsip ilmiah Contohnya dari modern ini Misalnya dihasilkan insulin Produksi insulin ini Harus menggunakan prinsip ilmiah ya Dari mikroorganisme Genetik Biologi sel Dan lain-lain Terus lain itu insulin Antibiotik Dan masih Banyak lagi Nah ini contoh Sederhana dari jenis bioteknologi Lalu yang bukan penerapan dari ilmu bioteknologi adalah Geologi Geologi itu bukan ilmu ya Yang bukan maksudnya Bukan ilmu yang mendukung proses bioteknologi Geologi ini adalah ilmu yang mempelajari ilmu bumi ya Jadi jawabannya adalah geologi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!